juga aku beli yang rasa soto Hai semuanya apa kabar welcome back to my channel Renni Padipula teman-teman tidak seperti biasanya ya hari ini aku ada di mall nih aku lagi mau ke supermarket ya aku mau ajak aja kamu sekalian bikin vlog lagi shopping shopping ya hari ini aku mau shopping beberapa kebutuhan buat masak juga sih Oke stay tune di video aku ya teman-teman jangan lupa subscribe ya friends jadi hari ini aku lagi mau ke Superindo ya ini dia tempatnya yuk langsung kita aja kita masuk ada salmasket nih gede-gede seger-seger dan murah ini cuman 42.600 ya ini beratnya setengah kilo di sini kayaknya counter tropical food ya buah-buah lokal gitu lumayan seger-seger sih kelihatannya di sini ada buah-buah yang udah dipotong nih aku mau beli satu aja deh kayaknya aku lagi di counter daging ya teman-teman aku memang kesini lagi mau beli ini nih daging giling aku mau bikin bakso sendiri dia harganya 150 ribu lah ya aku mau beli secukupnya aja udah dapet nah ini counter per tribu-tribuan aku mau beli yang sudah biru aja harganya 12.400an sama aku juga butuh ini bulaku ya di harganya 14.500an nah ini sekarang lagi di counter persaus-sausan dan bungku ya aku lagi nyari saus cabai saus cabai kayaknya aku mau pilih yang ini pilih yang nih ini adalah Monte Extrafat kayaknya juga lagi perlu sauri saus tiram satu aja sekarang aku lagi ada di counter permimiang dan bihun nih aku mau nyari bihun kayaknya aku belum pernah coba ini nih dan kayaknya ini lembut mungkin aku mau coba ini aja katu ini juga aku beli yang rasa soto ternyata ya teman-teman si indomie itu banyak banget ngeluarin indomie rasa soto-sotoan nih kayak gini soto banjar limau lalu ini soto banjar Kalimantan mantep banget ya soto lamongan soto-soto-soto ya soto padang ini coto makasar ya coto juga soto loh ya aduh banyak banget tempah bentong lagi ada ini cocok bandung lagi wah gila sih kayak dibeli semua ya nah sekarang aku ada di section cemilan-cemilan biskut biskut ya tapi aku belum tahu sih mau berapa lagi pilih-pilih dulu kayaknya aku mau berselai oleh aja deh yang apa ya coba yang ini deh nah ini lagi sell nih teman-teman nih milk aku mau ambil satu aja aku lagi ada di section persabun-sabunan aku mau beli ini sabun buat suami aku disepso lifeboy kita pakai yang batang-batang sih teman-teman ya suami aku juga nggak rela dia ini nih yang aku cari-cari muter-muter dari tadi nih teman-temannya aku nih pakai sabun nih custom baby ya teman-temannya nih harganya cuma 5-2 aku udah mempunyai nggak ada ya friends aku udah sampai di rumah nih aku mau bongkar belanjaanku tadi ya ikutin terus video aku oke nah ini isian dari belanjaan aku tadi ya satu bag besar aku mau bongkar dulu ya terus nanti aku mau masukin ke kulkas dan lain sebagainya ya ke tempatnya masing-masing nah friends tadi ini buah yang isinya tiga jenis ya gitu karena ini tadi udah masuk bag ke senggol-senggol gitu jadi airnya tuh udah keluar-keluar nanti ini mau langsung aku masukin ke kulkas supaya dingin tapi kayaknya aku mau pindahin dulu deh ke piring gitu terus ini tadi daging gilingnya aku beli ini tuh sekitar seperempat lebih deh kayaknya ya ini aku mau bikin bakso aku juga mau masukkan ke kulkas ya teman-teman ya nah terus aku beli bihun nih ini aku beli merk superindo karena kelihatannya dia tuh halus-halus gitu ya dan ini kelihatannya juga eh apa sih bihun yang dari beras gitu bukan bihun jagung kalau menurut aku bihun beras itu lebih enak karena lebih lembut lebih halus ini juga kayaknya mau aku bikin ini untuk bakso dan mungkin sebagian untuk bihun goreng gitu terus tadi juga aku ambil mie instan ya merk Indomie yang soto ini kesukaan suami aku dan yang ayam bawang ini kesukaan aku gitu ini sih untuk backup aja kalau misalnya aku lagi pengen makan mie atau suami lagi pengen makan mie atau lagi nggak ada apa-apa di rumah gitu ya atau lagi lapar malem-malem ini jadi penolong banget gitu buat stok aja tapi aku nggak beli banyak-banyak juga supaya nggak makan mie terus-terusan gitu ya temen-temen ya terus tadi aku juga jadi ambil ini Indomilk yang rasa coklat ini sih kesukaan aku ya rasa coklat ya gitu karena ini lagi sel ya biasanya susu satu liter ini kisarannya 20ribuan tapi ini tuh cuman 14-15 ribu jadi aku ambil satu gitu item yang must-have di rumah yang harus ada chili sauce nah ini kebetulan aku mau bikin bakso gitu jadi harus ada saus lalu aku juga lagi perlu saus tiram karena kehabisan ya jadi aku tadi belanja ini terus item yang must-have juga di rumah yang harus ada dan lagi kehabisan ada terigu gitu ini untuk aku bebikinan gitu ya mau gorengan kue bolu apa aja aku pakai segitiga biru lalu aku juga ambil gula karena lagi habis banget di rumah untuk snacknya tadi aku beli biskuit ya selai oleh yang rasa blueberry kemudian eh aku lagi perlu santan sedikit aku beli yang sasa kalian juga aku beli persabun-sabunan ini untuk suami aku dan ini bukan untuk baby ya ini untuk aku nih friends jadi segitu ya belanja aku hari ini di supermarket superindo sebenarnya aku tuh tipikal yang nggak harus belanja tuh di supermarket gitu ya karena pas di sebelah rumahku itu ada minimarket ada indomarkt ya lalu juga untuk buah-buahan deket-deket rumahku ini banyak banget toko-toko buah yang cukup lengkap dan juga murah gitu ya dan kalau udah langganan tuh suka ngasih diskon gitu suka bisa ditawar ya terus untuk sayuran juga setiap hari tuh abang tukang sayur tuh ada yang ke rumah satu atau dua abang-abang gitu ya jadi kalau mereka udah datang ke rumah juga kita ngebeli juga yang enak ya gitu udah langganan juga gitu terus juga mereka juga suka ngasih lebih murah juga dan seger-seger juga gitu terus juga sekali-sekali aku masih suka ke pasar tradisional juga gitu untuk belanja apa-apa aja kayak sayuran buah dan lain-lainnya gitu jadi nggak harus semua item aku beli di supermarket aku tuh kalau belanja random aja gitu kalau lagi pengen ke supermarket ya let's go kalau lagi pasar ya let's go kayak gitu ya jadi kadang belanja di luar supermarket juga lebih hemat juga sih gitu friends jadi segini aja ya hasil belanja aku di supermarket supermarket suprindo kali ini gitu aku mohon maaf ya bukan maksudnya untuk pamer atau apa ini hanya untuk keperluan konten yang harapannya bisa juga menghibur untuk teman-teman gitu ya terus untuk eh harga total aku nggak cantumin di vlog aku karena ya menyangkut keuangan kayaknya agak-agak sensitif gitu ya paling juga ya sedikit-sedikit aku kasih harganya aja gitu sebagai perbandingan ya friends akhirnya aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah nonton video shopping-shopping aku sampai habis mudah-mudahan teman-teman semua terhibur ya dan teman-teman komen atau like kalau misalnya teman-teman suka dengan video shopping-shopping aku ini oke supaya juga aku lebih semalat bikin kontennya oh ya jangan lupa comment like and subscribe oke I'll see you on the next video bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum